Sampai saat ini saya masih bingung dengan alasan ELC mengundang A.A. Jim untuk berbicara mengenai masa depan Indonesia. Masalahnya A.A. Jim sendiri yang awalnya memasang sekat untuk kaum minoritas dan agama lain, A.A. Jim sangat getol kalau mengkritik Ahok apalagi Demo 212. Harusnya untuk menata masa depan dihadirkan ustadz yang netral dan tak terjebak politik identitas. Lucunya, tausia A.A. Jim di acara ELC malah membongkar akhlak buruk gubernur DKI. Sudah ditegur ganjar soal politik identitas, eh diceramai A.A. Jim pula. Pantas Anies Manyun. Dilansir dari tribunews.com, A.A. Jim menunjukkan botol air mineral di depannya yang berisi air jernih dan bersih sebagai perumpamaan. A.A. Jim kemudian mengandaikan bahwa kalau botol ini diganti dengan jus harganya jadi Rp15.000, diganti dengan madu harganya jadi meningkat lagi Rp100.000, lalu diganti dengan air comberan maka sudah tidak ada harganya lagi, terang A.A. Jim. Karena itu, pangkat, jabatan, popularitas, gelar, dan segala aksesorisnya hanya casing saja. Kalau isinya jelek, kemasannya jadi ikut tak bagus. Bisa jadi masalah walau hanya kejerot tiang listrik. Jadi, kalau didengri ini sangat sibuk dengan pangkat dan jabatan popularitas harta dan seterusnya, tapi tidak sibuk memperbaiki isinya, sehebat apapun aturan, sekaya apapun sumber daya alam, tipis harapan negara ini akan maju, jelasnya. Pernyataan A.A. Jim ini secara tak langsung ditunjukkan untuk Anies Baswedan, yang berambisi menjadi capres 2024 lewat kampanye Formula E. Tapi hati Anies yang kotor demi jabatan seperti perumpamaan A.A. Jim membuat dirinya terjungkal dengan sendirinya. Alih-alih Formula E berhasil mengangkat namanya, Anies kini sibuk menutupi keinginannya lantaran Formula E malah membawa masalah besar di kemudian hari. Mungkin ini karma Anies karena menyunat dana banjir ratusan miliar selama dua tahun terakhir demi gelaran Formula E. Banjir yang menimpa warganya tak mengetuk hatinya, malah hatinya mengeras seperti batu karena ambisi capres sudah diubun-ubun. Sayangnya, hati yang kotor ditambah akhlak buruk Anies perlahan menjungkalkannya. Gelaran Formula E ingin dipadalkannya tapi tak tahu caranya. Ini karena lintasan Formula E sendiri menabrak undang-undang mengenai cagar budaya Monas. Formula E sendiri belum-belum menelan biaya 1,6 triliun dengan hanya memberi masukan 50 miliar setelah beberapa tahun. Kontrak Formula E selama lima tahun semakin menambah buyang Anies. Seakan tak mau menanggung beban bulian kalau tak jadi, Anies dengan kebusukannya ingin playing victim. Dia memberi tahu media seakan tak mendapat izin setnek padahal 7 Februari sudah diizinkan dengan catatan tak melanggar undang-undang cagar budaya dan menjaga kelestarian pohon di Monas. Nasi sudah menjadi bubur. Kebusukan Anies lambat laun tercium. Kini dirinya tak berharga lagi. Bukannya menjadi kemasan berisi jus, susu, madu, atau kopi Starbucks, Anies malah menjadikan dirinya air comberan yang tak berharga. Inilah yang membuat mimik wajahnya terlihat manyun sepanjang acara ILC. Anies membayangkan dirinya seperti air comberan yang diumpamakan Aajim. Begitu hina dan tak berharga. Ini semua gara-gara ambisi politiknya dan kebodohannya mengenai Formula E. Anies ke depan akan menemui banyak masalah. Padahal banjir bisa diselesaikan kalau dana untuk normalisasi sungai tak disalahgunakan. Ini belum lagi masalah isu kayu Monas dijual sebagai furniture, kontraktor fiktif, dan sebagainya. Mungkin maksud Aajim dengan pemimpin yang dicacita tumbang adalah untuk Ahok. Meski sering dihina dan dicacimaki hingga dijebloskan ke penjara, Ahok tetap bersinar. Bahkan ia berhasil melakukan berbagai gebrakan di Pertamina hingga menjadikan transparansi di setiap informasinya. Berbeda dengan Anies yang meski seiman tapi miskin akhlak, bukannya meneruskan sistem transparansi e-budgeting warisan Ahok, Anies malah berniat menutupinya. Padahal sistem transparansi RAPBD untuk melindungi anggaran dari maling berdasi. Anies dengan akhlak yang entah sudah menjadi comberan hingga malah mengundang para maling dengan menutup-nutupi informasi anggaran. Anies juga dengan sombongnya menolak sistem lama mengenai normalisasi sungai dan menjadikan PKL menjamur di ibu kota. Anies ingin merubah semua sistem yang berjalan dari satu pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya menjadi berbeda. Ia ingin menunjukkan dirinya lebih pintar ketimbang Jokowi, Ahok, Foke, Suti Yoso, dan gubernur pendahulu. Sayangnya bukan kelihatan pintar, Anies layaknya comberan malah membuka kebodohannya ke publik. Sepertinya kampanye Anies sebagai kandidat capres terkuat 2024 hanya sebatas mimpi dan wacana. Karena dalam acara ILC kemarin ada Ganjar Pranowo yang lebih hebat dalam birokrasi, juga ada Eritohir yang totalitas membenahi seluruh BUMN di Indonesia, Anies beserta namanya akan tenggelam dengan sendirinya. Seperti kata Aajim, jabatan luarnya gubernur tapi isinya akhlak comberan. Begitulah kura-kura dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman seaworth.com. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.